Pemirsa PSS Semarang terus melakukan persiapan guna menghadapi Bayangkara FC di leg kedua pertandingan Piala Indonesia 24 Februari mendatang di Stadion Moh Subroto Magelang. Laga di Piala Indonesia ini menjadi uji coba tim Mahesa Jenar untuk menghadapi Piala Presiden dan kompetisi Liga 1 mendatang. Pelatih PSS Semarang Jafri Sastra mengatakan latihan ini merupakan latihan terakhir bagi pemain PSS Semarang untuk menghadapi laga di Piala Indonesia, Piala Presiden, dan kompetisi Liga 1. Semua pemain dipantau mulai dari pemain lama, U19, serta pemain asing. Hal ini untuk melihat skill dari masing-masing pemain. Pemantauan detil ini dilakukan untuk bahan pertimbangan siapa saja yang nantinya dapat diterjunkan. Untuk Piala Indonesia pihaknya akan menurunkan pemain-pemain muda untuk menghadapi lawan, termasuk saat menghadapi Bayangkara FC di leg kedua pertandingan Piala Indonesia 24 Februari mendatang di Stadion Moh Subroto Magelang. Pertandingan di Piala Indonesia ini dinilai sebagai uji coba untuk memasukkan para pemain ke pertandingan-pertandingan berikutnya.